17 batik sumsel yang berasal dari kabupaten kota dipamerkan di Museum Negeri Sumatera Selatan. Selanjutnya oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, batik sumsel ini akan diperdakan dan diurus hak ciptanya. 17 batik asal sumsel ini dipamerkan di Museum Negeri Sumsel. Sebelumnya batik asal sumsel ini ditemukan oleh salah satu pembatik yang telah berkeliling ke kabupaten kota di Sumsel dan menemukan batik asal sumsel di dinding maupun tiang di bangunan rumah adat kabupaten kota Sumsel. Selanjutnya batik asal Sumatera Selatan ini dikumpulkan dan nantinya akan diperdakan serta diurus hak ciptanya oleh Pemprov Sumsel dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, agar batik asal Sumatera Selatan tidak diakui oleh daerah lain. Mudah-mudahan ini akan diterima oleh masyarakat dan disetujui oleh Pak Guilur sebagai pemerintah, ini akan kita perdakan, kita akan perdakan sebagai motif dan ini harus diinginkan hak ciptanya, akan kita datangkan di hak ciptanya, supaya ini adalah motif yang tidak boleh di duplikasi atau diakui oleh pihak lain. Sementara itu, asisten satu sumsel, Edward Chandra mengungkapkan, adanya batik sumsel dari 17 kabupaten kota menunjukkan begitu kayanya budaya di Sumatera Selatan. 12 motif batik yang ornamennya dari temuan-temuan dari sekalian, dari pembangunan, dari seluruh perusahaan Sumatera Selatan. Ini memilihkan bahwa begitu kayanya budaya sejarah yang ada di Udia Sumatera Selatan dan ini bisa disosialisasikan kepada... Selain memamerkan 17 batik asal Sumatera Selatan, sejumlah benda bersejarah lainnya ikut dipamerkan di Museum Negeri Sumsel. Firman Hidayat, PAL TV Terima kasih telah menonton!